Intro Oke masih di Buenbang Masih semangat Masih Banyak suaranya Begitu saya siapa masih semangat Masih Tapi sambil matanya ngatom Masih Wah biasa Kalau ingin mau latihan tidur selamanya Kembali Masih Kering Selamat malam Bidadari Bidadari cantikku Sintia Sarli Cici Paramida Mas Indra Apa kabarnya Amin Alhamdulillah Kita sehat ya Suaranya tadi Mas Indra Begitu ya Perempuannya dulu masih Dus Wah Dominan sekali Luar biasa ya Untuk Sintia Sarli Talk about lagu Persembahan Untuk Almarhum Puci ini Kalau boleh tahu Apa nih yang Membuat kalian Membentuk sebuah grup Dan mempersembahkan lagu tersebut Luar biasa Kalau Sintia pribadi Jujur tertanggil Artinya Kami semua ini Dengan Uji adalah Teman yang begitu dekat sekali Dan beliau itu adalah Apa ya Sosok figur yang Inspiratif lah buat kami Jadi Sintia pribadi Sangat tertanggil Apalagi sudah dekat Sama Uji Sering ngobrol Kemudian Kita juga Sangat merasa kehilangan Jadi Pengen mencurahkan Mengespresikan rasa Itulah Luar biasa Ngobrol sama orang Yang bener-bener Cara menjawabnya Itu akademis sekali S3 itu Kalau Kalau kamu kan Gerubahnya Luar biasa Keren banget Detil Oh tapi Cici Parameda Dan Mas Indra Mungkin baik Cici dulu Cici dulu Cici dulu Awalnya Mas Indra Dan Mas Rinto Mempunyai ide Menciptakan lagu Sampai Cinta Karena memang Kita semua Sebagai sahabat Sangat kehilangan Kita semua Merasakan bahwa Almarhum Dalam berda'wah Banyak sekali Manusia Yang Menimak semuanya Mas Indra Mempunyai ide Kita juga Disitu Mempunyai Keinginan Untuk berbuat Sesuatu Dalam berkarya Menampakan Hidup Kayak hidup-hidupan Harus berkarya Sewaktu kamu Nanti Dipanggil Yang kuasa Kamu ada Kenangan Jangan kenangan Bohol Mas Indra Ya jadi Apa yang kami Lakukan ini Sebenarnya Adalah Salah satu Bentuk dari Apresiasi kita Terhadap Apa yang Diberikan oleh Almarhum ini Almarhum ini Buat umat Semasa hidupnya Jadi Begitu Eksistensinya Almarhum ini Menebarkan Kedamaian Kebaikan Menebarkan Kesejukan Buat saya Pribadi Begini Bahwa Almarhum ini Secara tidak langsung Memberikan kontribusi Terhadap perjalanan Spiritual saya Inspiratif Inspiratif Minum ubatnya Memang sakit apa Mas Oh gak sakit Lada tangga Ciku Nyanya Kembali Kelak Balik diri Kelak Kembali Ke Kejo Ke Kejo Masih 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 40 hari Sudah kita Kehilangan Sahabat tercinta Yaitu Gimana nih Kalian melihat Jamaah Banyak yang datang Mendoakan uji Bagi muslim Maupun Non muslim Bahkan sampai Luar negeri Moga dari Pak Ustaz percaya Ya pertama Sebetulnya Banyak sekali poin Kalau semua saya sampaikan Nanti Saya harus jadi Bintang tamu 8 kali Jadi gak enak Pasti Ini aja Ada kemajuan Biasanya saya diundang Hanya pas Ramadan Saja Tolong Tolong itu di Jadwal itu Tolong di Jadwal Tolong di Jadwal Tau sekali ya Pertama bahwa Uji mengajarkan Bada kita Luar biasa Ada perubahan Bahwa Tidak semuanya Orang itu terburuk Bahwa Orang itu Sahabat-sahabat dulu Juga Kelihatan Ada Tidak ahli maksiat Tadi Iwabah banyak Katakan Ternyata menjadi Sahabat-sahabat yang Pioner luar biasa Pasti semuanya Punya perubahan Orang bisnis Property aja Saya pernah beli rumah itu Sampai empernya itu Sayapnya Tidak bisa dimanfaatkan Karena Ternyata batas tanahnya itu Kurang dari situ Jadi ada teman saya seperti itu Sayang Tidak Bisa Semuanya Secara beli rumah Tidak Maksud saya Beli rumah Cuman separuh Terus gimana Beli rumahnya Sayangnya itu ikut Eh tanahnya tidak ikut Yang kedua Bahwa Uji Banyak hal yang Bisa dilakukan uji Tidak bisa saya lakukan Tidak bisa dilakukan oleh Ustadz ABG Tidak bisa dilakukan Ustadz Taufik Dia Berbicara Bilisani kaumihim Dengan bahasa kaumnya Bikodri ukulihim Dengan kadar akalnya Dengan Jadi bisa Dengan bahasa-bahasa coy Dengan bahasa-bahasa bro Itu Suatu yang Saya pikir Saya sulit Untuk Membicarakan itu Dan dia bisa masuk Dimana orang lain Tidak bisa masuk Luar biasa Beli ini Dan Bahkan Yasiru Walatlah Yasiru Dimudahkan Jangan dipersulit Dia menemani Orang-orang yang Mohon maaf Orang-orang yang Mohon maaf Saya selalu Bertemu dengan Almarhum itu Selalu di jam-jam malam Bahkan terakhir Saya itu sampai jam 3 malam Masih bersama Bia nyamperin Di apartemen saya Itu Itu Luar biasa Bahwa Ternyata Ada orang yang Bisa masuk Dimana orang lain Tidak bisa masuk Dan itu Suatu Pengaruh Situasional Dan komunikatif Cara beliau Untuk memberikan Tausia Mas Iwel Iya Saya Serang Apa namanya Nggak Nyangka Sebetulnya Ketika Almarhum meninggal Begitu banyak Jemaah yang mencintai Makamnya juga rame Dan memang Kalau untuk Masalah malam itu Ada pernah nelfon saya Dulu Bahwa Dulu kan Kalau kita Keluar malam itu Tujuannya lain Nah sekarang Dia ingin berdakwah Dan saya juga Dengarkan misalnya Uji itu juga Apa Ya Maksudnya Dakwahnya itu Lain gitu ya Jadi Apa namanya Terserang Saya tak bisa Kata-kata Karena Karena begini Dia itu sangat luar biasa Saya dan Gugun pun Gak bisa mengikutin Karena berubah itu Madrasis Jadi kalau Saya yang sama-sama Dia 4 tahun Setiap malam Bersama-sama Kan tau ya Bagaimana dulu Nakalnya kami Saya baru minta maaf Sama uminya Uji itu Berapa hari yang lalu Umi Minta maaf Umi Dulu kan Jeffrey Kalau ke rumah Gugun Suka bawa mobilnya Umi Terus Mobilnya kita pakai Setiap malam Kadang-kadang kita pulangnya Malam itu Tahu Umi Anak muda kan Atau naik trotowar Oh iya Umi waktu itu Bingung kok Musim dibuka Kau di Kepakitari Rapia Gitu Nah itu baru-baru Iya Umi itu Kami Habis bisa merusakin Tapi gak bisa Gak bisa betulin Sama dengan teman saya Jadi Begitulah dulu Kehidupannya Dan Dia betul-betul Apa isi kelas agamanya Istiqomah Jadi Menutuskan itu Dan menjalannya Sampai akhir Akhir gitu Luar biasa 180 derajat Kalau mas Tuhu kan berubahnya 360 derajat Dan balik lagi Dari Sintia Sari yang sangat Luar biasa Amin Mas Gak bisa gitu-gitu Kali mas Mas Gak bisa gitu-gitu Kali Gak bisa gitu-gitu Tadi Resikonya Dari orang Jeleng yang menawan Gak gini Mas Katanya masa Mas Katanya masa lalu Masa lalu Sekarang-sekarang Lu masa ungkit-ungkit Mas 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 Ini balik lagi ke UJ Kalau Sintia pribadi Kalimat yang gak bisa diungkapkan adalah Sintia sangat salut Kepada beliau Sangat apresiasi sekali Terhadap beliau Karena Sering kita ketemu Waktu Dulu diundang Yang dibuka empat mata Juga beliau Selalu berpesan Pada Sintia Bahwa Selalu memberikan Nasihat-nasihat yang positif Semangat Jadi buat Sintia Kok senyum-senyum Mas Gak senyum-senyum Ngobol sama kamu Kayak Saya ngobol di rumah saya sendiri Adem ya Mas Adem ya Mas Bukan adem Bukan hanya ngadem di luar Tapi di hati juga Dan Tantang Tantang Kat Jadi intinya adalah Kalau sekarang Beliau mendapatkan Satu momentum Seperti ini Dan semua masyarakat Sangat apresiasi Menurut Sintia Itu sangat wajar Itu sangat luar biasa Bahkan Sintia pun Pengen berbuat sesuatu Demi beliau Kalau bisa Secara pribadi Cici sangat bangga Sekali dengan sosok Beliau ya Karena Cici melihat Beliau itu Sangat-sangat Menginspirasi Dan juga Waktu beliau Masih Mungkin belum Menjadi sebagai pendakwah ya Beliau memang Sudah aktif Untuk Menyanyikan lagu-lagu Kasida Lagu-lagu Selawat Dan itu memang Kita sama-sama Basicnya dari situ Kemudian Beliau juga pernah Menisarankan Sama Cici Yuk Kamu kapan Buat lagu Selawat Jangan Rekaman lagu Dangdut terus Nah itu Cici berpikir terus Aduh kapan ya Kalau bisa Kita nanti Sama-sama Dalam satu album Iya Tapi ya Akhirnya Tidak kesampaian Secara fisik Mungkin saya Tidak pernah Bersentuhan Langsung Dengan Almarhum Saya melihat Beliau ini Seorang pendakwah Yang sangat luar biasa Dari Keluar biasaannya itu Akhirnya Ternyata Beliau ini Bukan milik satu golongan Tetapi banyak golongan Di luar muslim pun Sangat mencintai beliau Itu yang saya Sangat kagumi Dari beliau Jadi Pak Ustadz Taufik Dan Ustadz APG Gimana nih Anggo Saya pribadi Melasa bangga Ya Beliau yang sudah Saya anggap kakak Sudah saya anggap Guru saya Dengan Sepeninggal beliau Banyak orang yang Mencintai beliau Sampai akhir hayatnya Ya Dengan akhlak beliau Yang selama saya mengikut itu Benar-benar Dia tunjukkan Gitu kan Memang Apa ya Lebih Mendepankan Akhlak Mendampingi Da'wah beliau Selama dua tahun setengah Saya pikir Waktu yang Bagi saya cukup berharga Alhamdulillah Saya diperkenankan oleh Allah Diizinkan oleh Allah Untuk mendampingi Beliau berda'wah Dan Satu hal yang beliau Ajarkan kepada saya Secara pribadi Mungkin juga kepada semuanya Beliau selalu mengatakan ABG Yang benar Hari ini sedang belajar Yang salah pun Hari ini sedang belajar Hari ini Yang benar Besok bisa melakukan Salah Dan yang salah hari ini Kementerian juga akan melakukan Hal yang benar besok Artinya Benar dan salah Satu sisi yang saling melengkapi Itu yang saya cakapkan Bisa Salah memahami Dengan Masa